yang ngomong agama itu brahma, brahmana makane yang bisa mengimbangi brahmana itu adalah wali karena brahmana punya cakti, wali punya karo, karoma makane sampai ini orang bercerita tentang Indonesia, wali-wali cerita tentang kesaktian karena apa? kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karoma naik kelasi wali, karoma naik kelasi nabi mu'jizat, naik kelasi kiai ma'u nah itu karena kedekatan dengan Allah, dengan yang kuasa makanya orang yang kumpulin, kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliyah Jawa ini maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Tarumanegara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanyuruhan 600 berdiri kerajaan Mataram jadi yang disebut Jahiliyah ini Jawa gak tau di lo jahiliyah kerajaan Kali Kusti Allah biar tahu bangsamu ini yang kafir ya wong kono yang melawan kandian nabi makanya wala di nama'ahu asyidhau alal kumfar yang kafir ya wong kono wong jawa yang gak tahu di kafir kaku kusti Allah mula nama nama jokok minta jadi wong jokok wong jawa makanya tahun itu kenapa kok kak berbicara wali kok tidak berbicara tentang perdagangan kini jago dagang kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai madi madi nah cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malaka dikuasai Portugis tahun Sewu 505 limolas kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan para meswara atau Sultan Megat Iskandar Shahrojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model Pak lalu 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 mulanya sampai lalu yang ada orang yang yang ada orang 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 Pak Jokowi kepala pemerintah itu dipilih kalau orang Indonesia tidak ada orang milih, lu kan ya gak pantas sama ini kan bupati dipilih kalau wong saya kabupaten, tiba-tiba begitu bupati bekerja lu berpercaya kalau haters-haters sing wong telutok, sing kawano sing milih lu kan lucu ibu hajah etik surya di SEMM dipersilahkan, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu'ala ilaha ilawah Wa asyadu'ana muhammata rasulullah Allahumma shuli'ala syaidina muhammad Wa ala alihi wa shabihi atmanama ba'du Selamat malam Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Basnas Kabupaten Sugaharjo Yang saya hormati Ketua Tanvidiah BCNU Kabupaten Sugaharjo Ketua Muslimah Kabupaten Sugaharjo Yang saya hormati Pak Cemat Ngerogol Beserta jajaran musbika Pak Endan Ramil Pak Kapolsek Maturnuun Yang saya hormati Ketua Panitia Halul Masayik NU Kabupaten Sugaharjo Beserta Sekenapan Nitya Yang saya hormati Kepala Desa Ngedangan Beserta jajarannya Yang saya hormati Para habaib Kiai Ulama Tokoh agama Tokoh masyarakat Serta hadirin Yang tidak bisa Kamis bersatu persatu Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Puji syukur Marilah kita panjatkan Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana Malam hari ini Kita semuanya Masih mendapatkan Nekmat sempat Nekmat sehat Sehingga kita semuanya Bisa hadir disini Untuk mengikuti acara Yaitu Haul Masayik Nadhatul Ulama Kabupaten Sugaharjo Dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional K2023 Dan juga Harlah PCNU Sugaharjo 17 Oktober 2023 Yang ke-69 tahun Dalam keadaan Sehat Walafiyah Tidak kurang Suatu apapun Selanjutnya Salawat dan salam Semoga tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Salawat Beserta para Keluarga Para sahabat Dan para pengikutnya Hingga akhir zaman nanti Amin Ya Rabbal Alamin Mengawali sambutan ini Perkenankan Saya atas nama pribadi Dan pemerintah Kabupaten Sugaharjo Menyampaikan Ucapan terima kasih Dan apresiasi Dan selamat juga Kepada ketua PCNU Kabupaten Sugaharjo Panitia Dan semua pihak Yang telah Menyelenggarakan Kegiatan Pada malam hari ini Mudah-mudahan Kegiatan ini nanti Dari awal Sampai selesai Bisa berjalan lancar Sukses Dan insya Allah Membawa barokah Bagi kita semuanya Amin Bapak Ibu Hadirin semuanya Yang saya hormati Santri merupakan Salah satu elemen Masyarakat Yang turut Andil Dalam perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Sebagai apresiasi Pemerintah Akan adanya Santri Sebagai elemen Penting dalam Tatanan sosial Kemasyarakatan Maka Ditetapkan Hari Santri Nasional Oleh Presiden Jokowi Melalui Kepres Nomor 22 Tahun 2015 Jatuh Setiap tanggal 22 Oktober 2023 Peringatan Ini tidak luput Dari peristiwa Sejarah Yang dikenal Dengan Resolusi Jihad Nahlatul Ulama Yang dikeluarkan Oleh Pahlawan Nasional Sekaligus Salah satu Pendiri Ormas Islam Terbesar Di Indonesia Yaini Hadratus Sek Yayi Haji Hasim Ashari Tak kalah Pada saat itu Resolusi Jihad Yang dikeluarkan Oleh beliau Mampu Membakar Semangat Para Pejuang Kemerdekaan Dan tak luput Pula seluruh Santri Di seluruh Penjuru Indonesia Untuk Mengusir Penjajah Dari bumi Partiwi Yang tercinta Ini Hal Masayik Yang dilaksanakan Pada malam Hari ini Merupakan Salah Satu Rangkaian Dalam Memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2023 Yang diselenggarakan Oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukahirjo Seperti kita Kita ketahui Bersama Hal Merupakan Suatu Peringatan Yang diadakan Bertepatan Dengan Wafatnya Seseorang Yang ditokohkan Oleh masyarakat Baik tokoh Perjuangan Atau tokoh Agama Atau ulama Kenamaan Juga Makna Yang dapat Diambil Dari peringatan Hal Antara lain Yang pertama Mengingat Kita Akan Kematian Atau Dikrul Maut Dengan Mengingat Kematian Diharapkan Kita Menjadi Lebih Baik Dalam Memaknai Tujuan Kehidupan Yang kedua Mengetahui Keteladanan Dan Mengenang Jasa Perjuangan Para tokoh Terhadap Tanah Air Bangsa Serta Umat Dan Kemajuan Agama Allah Pada Kesempatan Yang berbahagia Ini Kita Semua Bersama-sama Mengikuti Acara Hal Masayik Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukahirjo Bersama Kiai Haji Ahmad Muhaffek Dari Sleman Yogyakarta Untuk Itu Melalui Hal Marilah Kita Sama-sama Berdoa Kepada Allah Semoga Kepada Kejuan Kemerdekaan Tokoh Agama Dan Ulama Yang Telah Mendahuli Kita Semuanya Diampuni Semua Kesalahan Dan Dosanya Diterima Semua Amal Ibadahnya Dan Ditempatkan Pada Tempat Yang Terbaik Yaitu Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Kepada Kiai Haji Ahmad Muhaffek Saya Ucapkan Terima Kasih Sudah Berkenan Hadir Mengisi Acara Pada Mahram Ini Mudah-mudahan Nanti Tosyahnya Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Yang Dimana Kita Tidak Tau Menjadi Tau Yang Kita Tidak Paham Menjadi Paham Intinya Bisa Meningkatkan Iman Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Hadirin Semua Yang Kamu Hormati Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Ada Tutur Kata Yang Tidak Berkenan Sekali Lagi Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Sekian Terima Kasih Bila Itofiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Rasulullah Iyidina Muhammad Ibn Ubudillah Wa Ala Alihi Wa Suhabihi Wa Azwajihi Wa Dhurriyatihi Wa Ahli Baidihi Wa Mentabi Wa Biksan Wa Al-Qiyamah Warah Alim Warah Ulama Warah Kiyahi Berkhusus Seluruh Cacaran Pengurus Jemaah Al-Qiyamah Al-Qiyamah Ketua Tanfidiyah N.O Syurya Setuye Banom Yang Kalau Hormati Ibu Bupati Sukuh Harjo Dan Setuye Jajaran For Kompimda For Rawuh Para Hadirin Wal Hadirat Yang Berbahagia Khol Masyayih Untuk Menyambut Hari Santri Sukuharjo Mengadakan Khol Masyayih Sekaligus Harlah BCNO Dan Pengurus Sabang Nahdlatil Ulama Salah satu Kegiatan 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 Si Kegiatan 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 jadi peringatan-peringatan itu memang ciri khasnya peringatan lahir, peringatan meninggal itu ciri khasnya orang enak hampir setiap hari ada kegiatan seperti itu karena apa? Nahdodil ulama ini adalah organisasinya para ulama jadi ulama itu warosatul ambia jadi ulama ini pewaris jenengi pewaris ini mesti ada yang marisi nah maka agar gak lupa dengan para pendahulu yang mewarisi maka selalu mengajarkan kepada warga jama'iyah dan ulama'nya sendiri agar gak lupa maka selalu ada peringatan-peringatan karena ulama' sendiri itu adalah pewaris jadi ojo ngasi lali dibikin gawi dewi padahal ulama' itu pewaris pewaris nah pewaris siapa? yang paling utama adalah pewaris agama Islam dari Rasulullah Muhammad SAW itu adalah organisasi yang didirikan tahun 1926 tapi di sini ini Islam yang dibetukkan nabi kaya ini ini mereknya keliu bungkusnya ini keliu atau akuak tapi banyak ini ini banyak kita kawitan donya di gawe namanya dibungkus sekalian merek-merek minuman bo botol ya nanti ojo bokiro eno' ini anyat eno' ini islam ini islamnya kanjeng nabi maka biar gak lupa bahwa yang dibawa nahlatul ulama' itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah mulau no po ma'wan singdi lampai kanjeng nabi selalu menjadi ruang peringat peringatan yang dilakukan oleh nahlatul ulama' cekadikiro eno'i ngarang muangane eno' gak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan-peringatan peristiwanya Rasulullah bulan ini ini belum selesai peringatan mau maulid karena pokok-pokane itu Rasulullah maulidnya diperingati kita setiap hari juga menjalankan sholat mendirikan sholat sholat itu didapat ketika Rasulullah Isra' me'rod maka Isra' me'rod Rasulullah juga diperingati diperingati nanti bulan Ramadan bahwa kita setiap hari ini megang Al-Qur Al-Quran maka peristiwa turunnya Al-Quran diperingati dengan namanya Nuzulul Quran bahwa perjuangan nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran maka peristiwa itu biar gak dilupakan diperingati dengan peringatan hijri hijriyot dan begitu seterusnya milo nah itu ulama ini gampang dieleng soalnya mendino ini ileng bahkan ini tuturannya gampang tuturannya enteng sebab mendino memperingati ini memperingati Rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa Islam ini berarti ngerti kanjeng nabi ini duduk suku harjo kanjeng nabi ini wong Mekah mula akhirnya orang lukuh harjo NU ya orang otot orang otot kepingin nyuntuh kanjeng nabi kaya sohabat sohabat sebab sohabat ini ini sudah orang Mekah lukuh akhirnya orang biasa kanjeng nabi orang Arab yang makan makan yang terlalu yang terlalu 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 yang pantas orang Arab yang orang 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 yang orang nabi yang dilalah orang suku harjo makan terlalu yang orang yang dipangan so-so-so dulu gampang dibuat nangel lagi Hai ujur nangel Rasulullah mengharap nah guju jubah Hai lari ngerti ceritanya Nabi lahir oleh Mekah berarti Mekah iwongnya nganggu jubah kewarisi Sengteng Sukoharjo yurang otot nganggu jujubah uang panci uang Sukoharjo jubah akhirnya Kelambisar'i diketok ketokannya Kelambisar'i jenengannya Sar'un mengjawa ya Sar'un berarti huruf a'in diwene monggo bodonga mula sar'un jadi sarung sarungan jadi sarungan mulai orang Jawa ini enak ini nganggu sarung ini gampang ini pengen cingkrang karena dilinting cingkrodok duwun ini pengen Jawa diplotrok nah ya soalnya ngerti yang Nabi diperingati yang Mekah diperlukan nabi kawitan nam ini soka soka abad soka abad ditinggal Nabi betuk wong anyar mana nam ini tapi 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 ini tuh duwe murid mana nam ini tapi otak biaya tapi utak bikin gue generasi mana jeneng tapi otak biaya di mulai nung 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 ditonton itu gampang nabi diperingati nabi wong kono berarti jengkodok kan kandel wong kini orang maksanya jengkodok dicontoh napa ya orang jengkodok dicontoh napa ya orang jengkodok nabi wong kono generasi pertama soka abad ditinggal ini tidak menangin hati ini Tenggusti Allah wong klasi sok abad murid ini nabi wong kona generasi pertama sok abad ditinggal turun mulak no gedek gedek gampang kotonannya orangnya Nabi wongkono generasi pertama sokabat dikir ya bisa membahasanya bahasa Arab diulang Allah matune Allah wongkini diulang Allah matune ngerti kedudukan kedudukannya sokhabatnya peduk Nabi yang itu ini Assalamualaikum warahmatullahi itu Allah wongkini kangen Nabi mawon antri nih saya ketak tahu nunggu kaji wakil Ryo serah rono-rono neflek gambar masjidil harap aku sesuk rono-rono enteng mawon betul ribet Hai lesing urah peringatan rap peringatannya kadang ribet pengennya langsung koyokan jeng nabi patel pewaris nabi sing pertaman iku soka soka petawat diri pewaris busing nomor biro Hai busing manggun di Indonesia sokhabat selawat orang selawatan rame-rame orang terbangkan orang petrog kajeng tapi mengenang Mekah orang adanya langsung sebayang untuk perikok Hai ingin nabung usahkan teh nih ketuhur usahkan teh nih dikusi orang mbak mana itu ngopo orang usah muni wais ngerti sampe yang dodol teh waiso nenek ngon ngaji ku dodolot tapi ngurung ngokno nga ngak cu 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 mu tereta stai ngon waiso Hai mesti kandahani yukak ngantel ngotak kau jiko banser tak gile guri sampe yang kau ngonisya ngoni estel estel nunggu Mekah nih nuhur jam rolas nih jam sepuluh antri shalat tuh jam setengah rolas tuh sejamaah nengsah nengsah mulu kini kiai mundur setengah lo loro Hai jenis teko ya cincak sembahyang nerung teko dintenikati puji ujian robana karobana beruntung teko meneo tombo ati bumbu spekel yang nabani hati ini cbg ngamuk diurugi anjangan yang lebih nyandalkan Hai loh jadi uang aku paham pangkat eh oh iya nih ku terjadi karena ada peringatan-peringatan erano peringatan-peringatan diwanger lo mula islam niku uang niku mesti dihilingno ojo lali Hai niku lah niku Awad Dewi dateng kanjeng Nabi lah kanjeng Nabi Dewi dihilingno kali kesti Allah ojo lali karo poro pendahulumu Nabi Muhammad Niku khotamul Ambiya Balmur salin tapi keberadaan Islam nih usah durungnya ya wisono nabi-nabi singlawas makanya kanjeng nabi-nabi diceritani nabi singkit zaman Nabi ah adami dicerita no kali kesti Allah nabi terakhir ini cekak lali karo nabi sing tak tereng-tereng ini Hai maka no Islam nilu sangat kuat berbicara tentang masalah-masalah lu bahkan menung sokawitan pangguna nih nyembah dateng kesti Allah nih kumawan isi ditengeri loh kali Islam ingat disebut inna awal abaitimu di alinasi lalani bibak katamu barokah jadi kabar ikuti lah si uang pertama nyembah kesti Allah mantap di orang nyembah pengirannya tahu lali gara-gara nopo oh no wo ngaku jadi gusty awol jeng anina namrut ini aku mau Nabi Ibrahim dikongkon gue lehi cekak lali gue lehi petilasannya wong lawas akhirnya Nabi Ibrahim gue lehi telasnya Nabi A Nabi Adam telasnya wong nyembah kusti Allah kawa putra kawa garwane begitu peduk petilasannya aku nunggu kali didandani yang pun runtuh di dandani kali Nabi Ibrahim saking kuatil sampai sikilin Nabi Ibrahim nyitak tengwatu uang cekak lali tilasnya Nabi Ibrahim citaan sikil sikilin nengwatu didadak ke monumen sejarah sampai hari ini jenenge makom Ibrahim gak dihilangi uang uratikokon gue lehi kuburannya Nabi Ibrahim cukup marah nih petilasannya Nabi Ibrahim Ibrahim Siti khajar yang melayu rana ini gue lehi tanyu ini aku mau petilasannya diopini di islam disebut sofa marwah bahkan orang islam uratikokon gue lehi makamnya Siti khajar tapi cukup dulan petilasannya Siti khajar Nabi Ismail lajeng disembele ini dibalangi setan Nabi Ibrahim panggungan ini sampai diabadikan Allah uang uratikokon gue lehi makamnya Nabi Ismail Ismail cukup bekas penyembelian ini balang setan Nabi Ibrahim Ibrahim kuyung ini ini pelajaran Nabi Adam ini mbah bu yute menung sok kawitan yang akhir anak putu ini dari Arab dari Cino dari India dari Eropa dari Afrika dari Sukoharjo yang beda beda yang Arab mayu ganteng Eropa gede duram di abang Cino tembeng tembeng sipit sipit Afrika gosong kopi Sukoharjo cili cili ini 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 pengertian ini tawuran milo supaya orang lali asal usuli pilih kb menung so nabi adam mula akhir islam yoti kong moro gole itilasi nabi adam kali siti kawa kepang geneng dunyoh nami ne jabal roh roh mah supaya cik gak lali sampai akhiri ziaroh ziaroh nang masa lalu di wau dipun dadasakan rukun islam kaping kang sal ing nami nabok ibadah haji untuk untuk apa benu wong kehilangan masalah cik gak kepaten o o ber lakan jeng nabi nek ben sholat wong sing dungo sholat kawitan nabi ibrahim mula nek ono wong sholat sampai dino iki berarti iku barok kaitungan nabi ibrahim mula cik gak lali sampai sembayang mula kama sholait sajidina ibrahim wa ala ali sajidina ibrahim kama barok sajidina ibrahim wa ala ali sajidina il kik kurang jelas nopo kok terus ono wong anti masa lalu anti nopo wong islam ma ngulangi ojulali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya ini kok jombok lalek no lemula islam iku dawakan waladzina jauh min ba'dihim yakuluna rupana gfirlana wali ikhwan laladzina sapaku nabil imah wong sing tekong guri guri niki ayun dong ngak na sing wis lung odisi sing go i iman lemulah awad dewe supaya isondong ngak no wong sing lung disik sing go iman kapanpun kita dateng seberapa jauhpun zaman yang kita dateng dengan para pendahulu cek cek tetep tetep isondong ngak namun digawe khol ini ini dik dik khol yang isondong itu yang menang sedha sedha nameng yang iso menyembayangi cok yang petuk sedha ini ini itu yang petuk zaman sedha tapi dawah ini kita sopoh wak sing tegong guri dong walaupun jarak kalian hidup dengan beliau ribuan tahun tetep wajiban dong 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 akh 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 dik tegosa ini yang itu yang sedha 100 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu 300 tahun yang lalu bahkan sampai sopoh iseng tahun go iman yang alam do do nyawa ilajami il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya imin wal abuat do do akhirnya yang eno ini gampang kandangan begitu dikandani eh sak turun jaman mu kikang ono zamannya kihai hasim as a kihai hasim as a kihai hasim as a kihai sece barik jaman mu jaman mu ini petuk gadget jaman mu ini petuk milenial jaman kihai hasim petuk lond 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 loh jadi indonesian ini jaman bian orang petuk handphone gak petuk mobil petuk elon lond orang petuk corona petuk lond lond setelah kelopok bahwa iwi perang melawan lond lond sebab awak bisa durungi merdeka dijajah lond lond dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya Indonesia lho tepuk osing banter gak usah sumpah lah iku zamannya kiaiha hasim pengen duwe gendero zaman kiai hasim ini iku di berde lond sampe an ini saya iki pengen duwe gendero gampang wong regani paling seket eh bu cekling ini gak ada masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka tapi tahun petang 15 kesana ketika negara dikuasai lond pengen ngetik gendero di lond sampai wong jawa pengen duwe gendero dikawani ngetik nong dikibarkan di dalam rumah rumah lond curiga cak kaya mati kei tebu lond isik curiga cak kaya mati kaya pari lond curiga cak kaya mati kaya kelopok isik curiga dikaya ke gedang lond isik curiga akhirnya mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia bahkan ketika pengen duwe merah putih Surabaya birunya di sobek Belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya sampai akhirnya resolusi jihad jadi pengen duwe merah putih perang zaman diet saiki gak minta perang merah putih tidak minta darah cuman minta angkat tangan hormat gendero ngunulawak di jelas ngerti itu merah putihnya Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saiki menjalung ini makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bendera bendera tapi sebab buyu tidak melok perang mungkin bantar dadu dikiro iku nyembah gendera ngelukir 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 lebih seneng bendera Filistin Filistin juga punya bendera tapi Filistin bedo kalau Indonesia setelah kemerdekaan bangsa Filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI bol hal hal rilu itu bedan itu jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha ilallah punyanya khisbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu benderanya khisbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha ilallah kamu anti la ilaha ilallah enggak aku tahlilan ya tetap la ilaha ilallah saya anti bendera pKI palu arit tapi lu mau nukang yang nganggu palu lu mau neng saw nganggu arit makanya orang susah diingetin dikiro kemerdekaan merah putih datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara ya dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah 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 ngopo wilayah itu daerah porowa wali karena alwali alwilayah lu kok icoh indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai jadi koyoknya deniki salah satu adalah perannya parawa wali sebab islam datang ke indonesia ini dengan landasan perdamaian landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan kekuatan akan tetapi islam yang mayoritas harus mewarnai bangsa indonesia islam tekoh ini sopo singgowo porowa wali mengatakan islam tekoh di go kali poro sodagar ini ngarang tapi goblok kenapa sodagar gak mungkin membicarakan agama di nusantara karena nusantara sebelum islam datang agamanehin hindu hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya brahma brahmana hanya kasta brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastahnya sud sudra sudra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu brahma brahmana makane yang bisa mengimbangi brahmana itu adalah wali karena brahmana punya cakti wali punya karo karoma lelilah makane bercerita tentang indonesia wali wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karo manik klasi wali karo manik klasi nabi mojizat nik klasi kiai ma'u ma'u nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya ini kumpulin kenapa indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong indonesia kok diulang perdagangan indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 rasulullah lahir di mekah yang mekah masih disebut jahiliyah jawa ini maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan taruman negara tahun 500 kita punya kerajaan kali enggak 450 di malang ada kerajaan kanjuruhan 600 berdiri kerajaan mata mataram tadi maju jadi yang disebut jahiliyah ini jawa gak tahu jahiliyah kalau Allah Allah biar tahu bangsamu ini yang kafir yang lawankan yang nabi makanya wala di nama ahu asyid da'u alal kufar yang kafir ya wong jawa yang tahu di kafir yang harus kusti Allah mulai nama jokok min terjadi wong jawa wong jawa makanya tahun itu kenapa kok tidak berbicara tentang perdagangan kayaknya jago dagang kapal-kapal dagang nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai madi madi nah cuman perdagangan nusantara berhenti ketika selat malaka dikuasai portugis tahun sewu 505 limolas kapal-kapal dagang nusantara dicegat karu portugis karena kekalahan para meswara atau sultan megad iskandar syah rojo malak malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model jika Pak Jokowi kepala pemerintah dipilih karena Indonesia maka bisa mempercayakan Roky Gerung tidak yang memilih tidak tidak pantas di Bupati dipilih dari kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja luwe percaya karo haters-haters sing wong telutok, sing kawano sing milih lu kan lucu lu ngonur nah itu lah makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang lu kene ku lho wis duwe bine katugal ika wis mangan orang mangan kumpul makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini, para wali yang dipikirin ngomong, Islam harus tetap rohmatallillah lamin karena bangsa ini sudah maju, wis mengenal pengiran, wis mengenal nabi wis kabe, wis kena, makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk ya menjadi bahasa sini, ngejagelut ke ruang kini, ya mati diajar mau coba itu, makanya begitu Allah jika ijeneng pengeran suwi-suwi dikenalkan ijeneng sing ngejet lombong mushollah langgan nabi kajeng kaya kulong itu, itu harus ini saykun ustadun jadi kiai karena ngejet ini yang ampuh kaya kulong itu bisa enten kebuk kiai selah lama tau mbak kiai pelan lana nah kulong itu ini kiai haji mulai begitu kiai haji bisa menang, kok ada kiai pelan jauh hantu, itu disona wongkong cok kok jauh hantu gak didus, didusi penulan surau lu pula entek maaf no, nulu keris itu si, telmidur muridur santri, misalnya santius, biasa cowok yang tegokawitan ku akua mulau masyoleh mineral mu kawa kelewoyot tetap aku aku Wah sentoko kawitan kisahnya Mas Yosimizu Mas Yosimizu Panasonic ya tetap sah-sah itu WAP pembalut Yosoftek WAP kendaraan roh-roh-roh-roh-roh-roh udah-udah mau orang-orang yang kaget di Norio ibu-ibu sebuahnya kawan bareng dibuka disini renggi-reginang saya ingin ini orang paham ya pacen kue orang cowok cowok mulanya orang gampang paham biarannya orang-orang paham waktu anak orang paham nah itu semua berasal dari cowok toko islam sing teko di goborowah wali makanya islam gambarannya jelas ya tak urutnya ya wakafah bilahi syahidah Muhammadur Rasulullah di kanjeng Nabi ku izin isi adu ngono konyone karena wong Mekah orang ngerti nah Nabi sebab sing ngerti Nabi ini wong Yahudi Nasrani panggona neteng filis ini karuteng Medina wong Mekah nggak ngerti Nabi makanya Nabi bersahadat itu izin Hai wong penyembah berhalat kaya kulong itu ini wong Sukwarjo ngerti kiai tadi urapatik masalah tapi nak kuloteng perdalaman Irian ngerti segeru kerti kiai dikirotin pemburu babi itu orang-orang ribut makanya dongannya kanjeng Nabi Allahumah dikawmi faibnahumlah ya'lamu lumangkani wakafah bilahi syahidah Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu petuk wong singgandil jenengi soha batasidau alal kuf wargulut karo wong kafir sampai ketemu resolusinya nama ruhamma ubayhinahum taruhum rukaan sujadzai yabdakuna fadulah minallah waridwa anansimahum fi wujui minatari sujud rampung akhirnya kelumpuk ke islam dan fadila fadila kurulah ma'idhati kabeh akhirnya dalika mataluhum fi tawro tomatul fi ilzil kajar in Islam itu bergerak keluar dari jazirah Arab koyo tandu tanduran makanya islam ikuti tandur muloporo waririkulir rilir tandure wosu rilir ditandur kajar in akhra jasadahu fa azarohu pastar lado pastar ma'idhati suki yuk jibuzurro aliyakidho bimul kumpar tanduran sampai aku tadi gede inti ini yang beriku makanya ditandur tandur beriki ya coro beriki masyarakat berikut tandurannya muni kemel tekan ke ini ya untuk menggila tembrikot samar tembrikio kurma Hai lungo tembrikot samar tembrikio banyung Hai belum lana nama kok iso wong jamalun kodati on toy biye jadi tandur nengke ini ya tadi on on to kodija tadi Siti soalnya sayidati ya tadi Siti ini nandur kok biye makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini lap tanduran sing digawam rene nikipun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wongkini bisdui akhlak omong-omong ono pangkate ono sing pangkate turu ono sing pangkate mangan ono pangkate dahar ono pangkate nedo nih ono sing pangkate bado nguntal lu ini bahasa ini menunjukkan kenapa setrata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena kita secara semiotika sebut takut jawa nih di boso makanya kita sudah rukun apa sih gak duwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya enggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong noi gandum kurma unu dok tekan ke ini sih dibakas ono uwi ono gembili ono suwak ono jagung ono tales ono gadung ono ganyong tembri konek bakas buahnya paling kurma ruman terima jeruk tekan ke ini ono jeneng ini duren ono talo ono cipluan macem macem ulama mereka nih bakas jeneng gampang meng syaitan ono tekan ke ini ono gendruwo wewe gumbel gundul berpringis suster ngesot grandong maklampir makanya bakasan-bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agama nengkono peduk islam yaudin asal ke ini peduk hindu peduk budok peduk wiwitan peduk macem-macem disini caranya apa multi kultur multibangsa multi agama agama itu islam ngotot kaya sing ditandur neng timur tengah konek Eropa pang lima perang langsung kafir kafir perang nengkono suwe-suwe dibuales karena orang Eropa macet sampai saat ini gak melaku sing gwalak neng Rusia dibalas saat ini macet gak melaku gwalak neng Cino gak melaku sing gwalak nengkono suwe-suwe ke perang ya menangan karena apa sejarah membuktikan ketika Mongolia menghancurkan Eropa Mongolia menghancurkan Arab Mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia bangsa Jawa jenengi singo dari satu-satunya bangsa yang yang menaklukkan Mongolia bangsa dari Indonesia menghancurkan Jawa jeneng bangsa dari Indonesia menghancurkan Jawa jeneng bangsa jeneng ini lagi ngalah tapi ini udah-udak terus kok ngale suwe-suwe ngamuk makanya bongsa ini kita masih ngamuk hati-hati sampean karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indonesia si wong cili-ciliin emang kane kita ini sudah lengkap wong Arab duwe cerita kisah cinta kaislaylah wong Cino duwe sampe ingta sampe ingtai wong Eropa duwe Romeo Juliet kene duwe ande-ande lu lumut konon duwe ibu tiri kecam dalam kisah sinderela kita punya bawang putih bawang meh merah disana punya orang kuat namanya samson kene duwe bantung bondo konon duwe kewan iso ngomong dalam kura-kura ninja kene duwe kancil nyolongti ibu nopo singgak duwe komplit memilikinya bermain musik kita juga punya ii sampe nge terbang nganggup alat musik wong arah terbang lu gawene gampang kayu dikerowok ite pelai kulit rapong wong Eropa duwe gitar kayu dikerowok ite pelai tali gampang tapi bangsa jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur hiang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan sak miliat mencret tadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan tiba-tiba kita punya kok lu kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih gak pede gak pede jambu gede jambu gede jambu bangkok enggak duwe pitik gede bangkok asli kene gula jawa jambu kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang gak pede selawatan jambu nabi jambu gede jambu gede jambu gede jambu gede jambu gede selawatan salam 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 select seneng aneh umatnya nabi sing nengke ini kulaku cowok si putus cinta ya Nabi salam alaika ya narep cerita karo sopoh ya Rasulallah salamun alaikum dan enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak orang itu seneng ekspresinya yes no petuk pacarnya yes cinta itu memuji berlebihan antar samsung antar padron ini bahasa cinta jenis cinta dari dulu berlebihan di wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat dok ya orang bibir muskofa balik makasih dan wajah musyrik masuk kanjeng nabi sing menyampaikan maksud nek kalimat cinta mbak musyrik no wong tawadzim dino musyrik dik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik wawo rapat sedino mati mati aku kusti Allah ya orang kudu jaringin bahasa cinta ya sungguh no iqo rumah irama musyrik di si'i ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusin dunia kaya kusti Allah ya ini lagu cinta itu rasa dibakas inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang kerakim ibu ikubok bakas tawur lenda semua gede nih balik kerakim ibu itu kalimat-kalimat mahabah yang ngorong kalimat cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu peduk kusti Allah malah tahu pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu teburung empret mana empret itu ketika mengutarakan cinta luar biasa di samping singgah sana Nabi Sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empretnya dia lupa bahwa Nabi Sulaiman ngerti bahasa empret di empret apa mas empret I love you Prat di empret jangan begitu lah aku cinta padamu Prat di empret aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman undangkan aku hancurkan singgah sana Sulaiman akan ku reput mahkota Sulaiman ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woi kalimat cinta ini empret ngono Nabi Sulaiman singkruku goyu kekekekekekekeol walapret lambimu jawab impret ya Sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta orang jawa tiga isolawatan orang sebelum ketekan islam orang jawa itu juga seneng nyanyi orang jawa itu baru pipo yang nyanyi aduk dong baru pipo ledeng nyanyi baru lintang nyanyi baru mentok nyanyi mentok tak gandani mentok saking seneng nyanyi sampe bojone minggati lo nyanyi orang jawa dan paling sering nyanyi lo ngante orang jawa itu juga tembang yang paling eksklusif seandunya orang jawa itu juga tembang silid ngante orang jawa itu juga tembang silid kudi kena yuker kentang sepola yuker duwe lewakannya ketekannya apa nyanyi ya apa ya seneng musik rock teko ya nyanyi musik dandu teko ya nyanyi maka namiknya ini juga seneng sih siknya keliu kadang kiai kadang ya nyanyi ya nyanyi kadang ya marahaban ya nuram haini marahaban marahaban disingnya keliu kiai disingnya keliu artis dangdut ya biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti gemar kalau kalian itu maka kamu biasa gak kamu cek ini mekul itu loh indoh ini sudah multibangsa multibudaya makanya porowali begitu masuk sini kalau kamu ini apa kamu dikebuki kalau kamu coba itu entek maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang ke sini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kulukum ro'in wakulukum mas'ulun an'ro'ayyati kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dipimpin dipimpin hiduplah saling bertanggung jawab coro kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya ro'iyah ro'iyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini ku saking kalimat ro'iyah jawab kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menentukan nasib warga bangsanya hanya muslim indonesia mula samen golek negoro kok paling sunnah yaitu indonesia indonesia bukan people kalau people itu vox populi vox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil tuh Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizbut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipah pakai ini Miki Rodul lemakanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga gak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wa syawir hum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya ro'iyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia maka pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an tafasakufil majalis fafsaku yamsahillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitroh miliknya manu siya makanya oleh hikmah makanya uang singurah iso dididididikafir orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan lu ingin dipikiran karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain tidak mungkin bibitnya dari mana kalau dia kebaikan saja sudah tidak punya wih jenengi hikmah nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di indonesia bisa disatu-satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia lah santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati doi guligi negoro makanya orang NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena naktatil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama makanya orang NO sembuhnya ini tumpuh satu waktasimu bihablillahi jamii awwala tafar rohku jangan tercerai berai makanya orang NO ini dungo ya bareng ba bareng kia ini sing dungo santri ini amin ha amin 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 tidak ada yang melu dungo tambah ke digawa di stadion suku harjo jeneng istiho sah up uber akhirnya apa semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini sing dui odong-odong odong-odongnya payu sing di sepur-sepuran sepur-sepurannya payu sing dui esteh esteh pa payu sing dui pelembungan pelembungannya payu tidak ada yang ditanya kamu islam apa ndak semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berpu berputar mangaru nungu malati malati hati karena halo halo NO berarti ahlo ahlo rezeki ini bakul tahu rezeki ini bakul pelembungan sholawat begitu NO sing nyegel jadi sholawat nantakan sing melu tambakeh di goonang alun-alun jenengi suku harjo bersolak wah bakul tahu payu bakul slayer slayer payu bakul sepanduk sepanduk payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing pak payu coba nising tekoko habib sheikh kain putih payu pak kabe ya hanana ya hanana habib sheikh ya hanana ya hanana ya hanana nabi muhammad Sinne kampa lumin Allah gua gole ga goga gemera nising tekoko gusali ini kong mafia sholawat kain ireng payu kabel sekarang ada dalam hidup mucos yang putih yang ngurus, yang ireng, yang ngerawat ngerhati rukun roda ekonomi berputar ini ada yang sedo di telung dinani pasar payu, besok payu ini ada yang sedo guru-guru, ini di ziaroi bisa pariwisata payu elep payu, dodol kadok nyambut tamu ni wali ya pak payu dodol sego, payu dodol taspe payu, sampai copet disurip ni makame poro wali lu cobo ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga, karena diserap oleh sektor informalnya para ulamak ini ini benda esok sore wang NU mulutannya benda ngetoknya duit tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai dibiayai negara kita kalau bukan kita yang membiayai apa? ada para bupati ya bangkrut bupati ni ada para polisi bangkrut polisi ni sekali kegiatan saya ini saya hanya menerang saya hanya menerang satu bulan mulutannya berapa ratus miliar saya sebuah warga ngetoknya duit mati itu ditanggung ini bupati jadi kira santri ini menang itu tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan maka ngetoknya santri ini pendoknya dati-dati entek duit untuk membiayai kerukunan seperti ini lesing liane ya maju sekolahnya gede masjidnya gede saya tidak tahu ada duit belas kok ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa ya? malah ada duit yang ngumpul yang kini berdoa sebele kekul kelompoknya tanggung maka bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri sokor ini pun sudah banyak saya juga bantun di sini saya tidak 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 saya saya tidak saya 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 terus yang makam saya rukun rombongan sakbis la ilaha ilallah la ilaha ilallah urung rampung sakbis tekau sebelai assalamuala lah lah muhammad urung rampung sebelai tekau sakbis ilah kadrati nabi il mustabah muhammadin sholalol patikah orang rukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir orang n us suku harjo ziaro suraboyo ziaro jombang makam gustur ziaro demak makam jeng sunan kali cirpon makam sunan kurung jadi semua tempat yang di ziaroi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro ngepom suraboyo wani wakar ngepom ngepom suraboyo ngepom 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 dan kiai kiai itu paham sebab orang ngepom ngomong agomo menangan orang kena diling makanya kiai kiai ngepom agomo dibagi lor orang kiai kurang sakti orang kurang sakti kayak kula jarno mawan orang bisa di intrupsi kiai sakti sapa ngepom bajum orang wani makanya supaya kotip kotip kurang ngawur sebab orang wani sekelitong kakar moco teh akhirnya santun moco edak kullah edak kullah teke ucul sebulgi pasangin bubar tongkat ucul gelundung makanya uang ikut baik tongkat kakar moco teke mesti edak kullah sopan begitu tongkat menyeleksi tempat tempat jengkuk 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 jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa ya sepurahannya yang liyane ya balas kata ada duwil ada apa ada ada kerukunan ada 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 untungnya ini gampang ini ini ada jadi indonesia makanya dengan konsep konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri mesti ngenen Pak Anies yang boleh Pak mohaimin musaiki pak gajar pak mafut kare pak praboha iso mesti santri sing dua biting hakeh santri pengulutan isi muslimatan isi torikoan lianeh belas kandungi kurgani jadi ngurik 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 ibaratnya wong masak beseraduid daging karek balung tok maka nolak baby tak maka nolak nyambut bergabung sepenting micin ya kehonoa maka lahirlah generasi micin akhirnya wawah itu untuk apa menopang balung tok supaya dimasak guri bumbunya diakei lagi wawah ini bangsa nggak main-main timur tengah jebol karena nggak punya tempat seperti kene enak kalau gelombang terorisme kbqai ngomong terorisme ada gelombang apa yang ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah cari kiai Allah ngoneko syiah lu itu lagunya hadet alwi itu syiah ummi ada lagu ummi eko syiah yang luwe serem ono ngomong indung-indung aduh aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak ya Allah masak Siti Aisyah enggak sembahyang enggak poso yaitu Siti Aisyah garwani Nabi iku Siti Aisyah bersukuh harjo ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena Corona kenapa tetap tenang enggak seperti India enggak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesuah ke Jumatan yo gue sesuah rasa tarwe yo gue kiai pesen Corona ya ya ini orang ngerti Corona di peseni Corona ya pijatuh para hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan Corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul-betul padahal makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak meneng tok ketika hubul wakon minal iman berpikir gratis kiai ngomong ngonuh ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejata-sejahtera leilai jangan khawatir selagi saya ada santri aman Indonesia ya aman-aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air akhirnya kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohegan Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin ninja satu sampai eh bikin rainbow satu sampai enam Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hot shot satu sampai dua ditekan secara spiritual oleh China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom kusus dalam film The Last of the Moheganong kusus dalam film The Last of the Mohegan Samurai rumah nong ini cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang film ninja bahkan ketika mereka semangat dumping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film-film ninja ketika anak-anak gak lagi ngerti konflik tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai Egg dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu gak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjin dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei Mei dia gak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa-bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Musco dengan tontonan orang enam juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada Corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu empat kali satu satu bulan 16 kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia kan masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini gak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim juga mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 48 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah Bung kita tetap Indonesia kita non-blok caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal van der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak di bawah lindungan kak apakah akan murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia ya jangan berharap kamu mau membanggakan orang Arab gitu membanggakan Indonesia ya nggak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tetapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil ulama yuk yuk begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja bu Bupati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu keanggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah di becah belah sekarang sampai yang keras dikit sama Cina sampai yang akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil gak dikirim habis kita ini negara makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain di dalam pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak-galak sama Cino Cino ini lungo udho sampai sholat itu wudhu wudhu itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udhunya diurus kiai pipa sanyonya diurus mas pion makanya jangan galak-galak hancurkan Yahudi lho kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang Yahudi kalau Yahudinya mati semua kita renang makanya kiai itu pikirannya panjang dikit-dikit haram bang haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa orang pilot gak mau dikasih uang untuk pergi kaji rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBNnya haram untuk bangun jalan jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah gak jati ini hukum apa ngidulanan lho lho makanya kiai-kiai nho gak mudah menghafirkan mengharamkan karena kiai nho um umat menungsone ono saya ini jelek-jelek syurya nho dul lo itulah lo itulah yang dikit-dikit haram musrek itu biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe lho 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 yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya Nah tutil perasaan India berarti wong apal Quran paling n güceh yaعمil wong Epu wong Sambayang paling orang Indoo Indonesia berarti sing paling seeing sembayang nya orang yang oh masih terbanyak di Dunia ada di Indonesia Indonesia terbanyak ya restrict atau berarti mesin paling paling enak kepeciti wong eno wong haji paling enaknya itu nyeo wong indoh ini berarti wong haji paling enaknya wong eno eh lu kok ngono alo alo eno wong eno kobolono eno eno ya pap papapakul umroh pray ayo Hai tukang son ini kini rana NU ya paling tanggapannya ya nek pasono dangdutan ngunodok lu ayo lo bakul kembang ini orang eno pengajiannya payu ini pasti gaita man tok dan anggur bayu jero bayu larutan penyegar bayu sampai sedotan nih tapi kia ini disubuhi larutan penyegar ini mangkel lah sini nih karena ini minuman suudun rumah samu kia ini panas dalam nya ah sehingga panas-panas dalamnya wong kelakuan ngaji besi subuhi yang berharutan penyegar perasaan kia ini panas dalam merupakan sugipokari er rasa mitya ini kurang cairan berasamu ini panas dalam yang panas dalamnya caleg tugasnya itu jauh kanca berantai ditek tuku waw polisiku ngetenisi tuku tuku nih aku ditangkap soalnya mani politik tapi tuku yang ngerti di jenengi money politik jenengi uang ben bensin terimau kiai jenengi terimau masjid jenengi ditimau kiai jenengi bisaro tapi ini rungun mana ada ayo Afghanistan loh ribut karena jengot pedil-pedilan kita ngekekeke sampai jam semini mengatakan Islam tertindas tertindas penyakit Islam tertindas Islam iseng buyu sampai jam semini kekekekekeke di mana suriah pengajian ini di roket Indonesia kekekekeke di mana mau ngaji tuman jadi inilah inilah cara kita cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka di barokai kali Allah subhanahu wa ta'ala Bupati dibaringi kesehatan bu Bupati sehat masyarakat Cokoharjo tenterang polisi TNI porkom pindah mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto Al-Fatihah khusus muka-muka pemilu sesu tadi pemilu damai Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim khusus muka ya Allah bihak ke Rabbanan iskanu mitruriati biwatin wari bijan indir khabu haram Rabbana li uqimu salata fajal abidunun nasir tahulah ilaihim warzuku minathamudil mishkuni ijalau ulatana dhurriyatina dhulia suku harjo ya Allah alililmi alilkhair alibadil masulun Qiyamah midhuri minuh asri maqqosidana 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 al-akhirah warzupun arizukar halal antipana masyarakat Ya Abaina Umatina Masyaykhina Masyaykh supert Al-Mu'asyis Allah Subharca Ya Allah Bismillah Al-Muslim Adham Al-Minnah Subharca Ya Allah 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 Marham Marham Allah Marham Mardakhir Allah Marham Marham Maradil Jina'an Allah Marham Marjam Arjira Marjir Marjam 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 Arbih R. Marjam Alhamdulillah Alhamdulillah